Halo selamat pagi anak ibu semua Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika Dengan materi mengurutkan berbagai bentuk pecahan Silahkan disimak baik-baik videonya ya Agar kalian benar-benar bisa memahami materinya Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk Kita harus mengubah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama Ibu kasih contoh 0,4 1,1 per 2 25% 3 per 5 1,75 Coba anak ibu perhatikan Ini sudah termasuk ada beberapa jenis pecahan Ada desimal Ada pecahan campuran Ada persen Dan ada pecahan biasa Kalau kita mau mengurutkan pecahan Maka kita harus ubah pecahan itu ke bentuk yang sama Boleh dalam bentuk desimal Boleh dalam bentuk pecahan biasa Atau boleh dalam bentuk persen Tetapi biasanya Kita akan lebih mudah mengurutkan pecahan itu Jika kita ubah ke dalam bentuk desimal atau persen Maka ibu akan berikan dua cara Yang pertama Semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal 0,4 Karena sudah merupakan pecahan desimal Maka tidak perlu diubah lagi 1,1 per 2 Merupakan pecahan campuran Maka kita harus ubah ke pecahan biasa Hasilnya 3 per 2 Kalau kita mau mengubah 3 per 2 menjadi pecahan desimal Maka kita harus mengubah penyebutnya menjadi persepuluh Berarti pecahan itu harus dikali dengan angka 5 Hasilnya 3 kali 5 per 2 kali 5 Sama dengan 15 per 10 Sama dengan 1,5 Yang berikut 25 persen Persen itu berarti perseratus Berarti 25 persen itu adalah 25 perseratus Pecahan desimalnya adalah 0,25 Yang berikut adalah 3 per 5 Agar bisa menjadi pecahan desimal Maka kita harus mengubah penyebutnya menjadi persepuluh 3 per 5 kali 2 Hasilnya 3 kali 2 per 5 kali 2 Sama dengan 6 persepuluh Sama dengan 0,6 Yang terakhir adalah 1,75 Karena sudah merupakan pecahan desimal Maka kita tidak perlu mengubah lagi Maka urutan pecahan tersebut dari yang terkecil adalah 0,25 0,4 0,6 1,5 1,75 0,25 Itu berasal dari 25 persen 0,4 Itu berasal dari 0,4 0,6 Berasal dari 3 per 5 1,5 Berasal dari 1,1 per 2 Dan 1,75 Cara kedua Kita ubah semua pecahan ke dalam bentuk persen 0,4 Karena ada 1 di belakang koma Berarti dia adalah 4 persepuluh Kita ubah menjadi persen perseratus Berarti sama-sama dikali 10 Hasilnya 40 perseratus Sama dengan 40 persen Yang berikut 1,1 per 2 Kita ubah menjadi pecahan biasa 3 per 2 Agar menjadi perseratus Maka bilangan itu harus sama-sama dikali 50 3 kali 50 Per 2 kali 50 Sama dengan 150 perseratus Hasilnya 150 persen Yang berikut 25 persen Karena sudah dalam bentuk persen Maka kita tidak perlu ubah Yang berikut 3 per 5 Kita mengubah 3 per 5 Menjadi penyebut 100 Maka Akan kita kalikan dengan bilangan 20 3 kali 20 Per 5 kali 20 Sama dengan 60 perseratus Sama dengan 60 persen Yang terakhir 1,75 Karena dia ada 2 di belakang koma Berarti bilangannya adalah 175 perseratus Hasilnya 175 persen Maka urutan pecahan dari yang terkecil Itu adalah 25 persen 40 persen 60 persen 150 persen Dan 175 persen 25 persen itu berasal dari 25 persen 40 persen berasal dari 0,4 60 persen berasal dari 3 per 5 150 persen berasal dari 1 1 per 2 Dan 1 Dan 175 persen berasal dari 1,75 Nah Demikian cara mengurutkan pecahan Boleh dari yang terkecil ke terbesar Atau sebaliknya dari yang terbesar hingga terkecil Yang berikut kita akan belajar Bagaimana menentukan nilai pecahan Dari suatu bilangan Atau kuantitas tertentu Nilai pecahan dari suatu bilangan Atau kuantitas tertentu Dapat ditentukan dengan cara Mengelihkan pecahan dengan bilangan Atau kuantitas tersebut Ibu kasih contoh Yang pertama Tristan mempunyai 40 kelering Sebanyak 3 per 8 bagian kelering Diberikan kepada fidelis Berapa banyak kelering yang diberikan fidelis Berapa banyak kelering yang diberikan kepada fidelis Nah coba anak ibu perhatikan Tadi Tristan mempunyai 40 kelering 3 per 8 bagiannya diberikan kepada fidelis Bagaimana cara menghitungnya 3 per 8 dari 40 itu artinya 3 per 8 kali 40 Hasilnya 3 kali 40 per 8 Sama dengan 120 per 8 Hasil akhirnya adalah 15 Jadi Kelering yang diberikan kepada fidelis Sebanyak 15 butir Ibu berikan contoh kedua Hasil panen pak budi adalah 8 kuintal Sebanyak 7 per 8 bagian Dijual Dan sisanya disimpan Untuk dimakan keluarganya sehari-hari Berapa kilogram padi yang disimpan pak budi Untuk dimakan keluarganya sehari-hari Nah coba anak ibu perhatikan 8 kuintal itu berapa kilogram Hasil panen pak budi itu berarti 8 kali 100 kilogram Karena 1 kuintal itu adalah 100 kilogram 8 kali 100 kilogram hasilnya 800 kilogram Padi yang dijual oleh pak budi adalah 7 per 8 bagian Berarti 7 per 8 kali 800 kilogram Hasilnya adalah 7 kali 800 kilogram per 8 Sama dengan 5600 kilogram per 8 Hasil akhirnya adalah 700 kilogram Jadi Padi yang disimpan untuk dimakan keluarga sehari-hari adalah 800 kilogram dikurang 700 kilogram Hasilnya 100 kilogram Nah demikianlah pembelajaran video Pembelajaran kita kali ini Semoga membantu anak-anak ibu untuk memahami materi Terima kasih Terima kasih Terima kasih